Hai guys Assalamualaikum jadi hari ini saya ke kebun cengkeh lagi mau panen cengkeh guys Nah disini kakakku tuh sengaja bawa pakaian dari rumah untuk dicuci di sungai guys padahal di rumah juga banyak di air guys Katanya sih lebih syahdu ya kalau nyuci di sungai Nah ini agak sudah siang ya jadi lumayan panas Nah langsung saja kita peti cengkeh yang dekat-dekat dulu guys Yang bawah-bawahnya dulu yang gampang kita peti guys Nah setelah saya petik yang di bawah saya coba petik yang atas-atas guys pakai tangga bangku begini Nah disini saya pakai sarung untuk bergerantungan karena kalau tidak pakai sarung begini kita capek di kakinya guys Karena harus bertumpu di tangga dalam waktu yang lama Ya beginilah guys caranya kita peti cengkeh yang atas-atas Ya ini tangga bambunya insya Allah kuat ya guys Ya sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap begitu guys tapi ya bismillah saja ya guys Monyet guys Ini randa-randa yang ngeri guys ranya Ini tangganya randa-randa ini cukup bikin kita sakdeng Nah siangnya kita istirahan dulu guys disini kita bakar ikan guys Kita bawa ikan dari rumah Nah ini namanya ikan apa ya guys Ikan kerapu ya Kalau disini kita bilangnya ikan batu Jadi ikan yang hidup di terbukaran gitu guys Yang hidup di perairan dangkal Ya selamat makan guys Ini dia menu kita sederhana Tapi entahlah guys kalau di gunung itu kita makan apapun itu pasti enak guys Entah apanya yang bikin enak entah suasananya kah Atau karena kitanya memang capek kah Atau apalah ya Nah habis makan saya lanjut peti cengkeh lagi guys Tapi hujan terus Jadi disini hujannya reda Hujan lagi Reda lagi Begitu guys Ya jadi kita agak terhambat peti cengkeh Padahal sebenarnya tidak apa-apa sih Peti cengkeh sambil hujan-hujanan Cuman kupikir jangan sampai sakit kah guys Karena ini cengkehnya masih banyak sekali Jadi kalau sampai sakit Ya tidak bisa maka lagi mau peti cengkeh Jadi ya begitulah Akhirnya kita pulang guys Karena sudah sore Dan disini ku buka sandal jepitku guys Karena kalau pakai sandal itu lebih licin ya guys Ya ini saya singgaka di sungai guys Karena kebetulan seharian juga saya belum mandi Jadi sebenarnya tadi itu saya naik motor guys setengah jalan Dan ini pas pulang ternyata lumpurnya dalam sekali guys Ini motorku sampai kandas Kucoba dorong tidak bisa maju Mau dikasih mundur juga tidak bisa Jadi alhasil saya coba angkat guys Untung ini tenaga aku Tenaga kundi ya Dan alhamdulillah Akhirnya motornya juga bisa keluar guys Dan kita lanjut dengan perjalanan yang sangat becek ini Ya alhamdulillah ya guys Ini kakak aku meskipun kecil orangnya Tapi tenaganya itu kayak kingkong guys Kecil-kecil cabai rawit guys Ya dan tidak sampai disitu guys Ini motornya terjebak lagi guys Dan harus saya dorong lagi Dan ini sandalku tercelup entah dimana guys Setelah aku cari-cari Sekian abad Akhirnya ketemu juga ya guys Kayak mencari jodoh ya Akhirnya kita sampai rumah juga guys Dan kita bersihkan cengkehnya Sekian mini vlog hari ini Makasih sudah nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum